. Beginilah suasana rumah Duka Suyono 55 tahun di Jalan Wonorejo 4C Kecamatan Tandes Kota Surabaya Jawa Timur, salah satu korban laka kereta api di Lumajang pada minggu malam kemarin. Pada Senin pagi tampak para pelayat memenuhi rumah Duka Korban. Korban sendiri merupakan anggota Satpol PP Kota Surabaya bidang ketentraman dan ketertiban umum. Menurut keterangan Ketua RT Suyono merupakan salah satu dari rombongan reuni SMA Indah Mar di Angkatan 1987 yang berwisata ke Banyuwangi. Suyono dan rombongan berangkat sejak hari Sabtu lalu dan pada hari Minggu sore menghubungi keluarga untuk memberi kabar akan pulang ke Surabaya. Namun nahas mobil yang ditumpanginya tertabrak kereta di rel tanpa palang pintu di KM 1380 petak jalan antara stasiun Randuagung, stasiun Kelakah Lumajang. Yudit menyebut sosok Suyono ini di lingkungan rumahnya tergolong orang yang baik. Di tengah kesibukannya sebagai anggota Satpol PP dia tetap bisa berkumpul dengan tetangga dan aktif dalam kegiatan warga. Suyono sendiri meninggalkan tiga orang anak dan satu istri dan jenazah Suyono dimakamkan di TPU Babat Jerawat Surabaya. Seperti diberitakan sebelumnya mobil Minubus Elf yang ditumpangi rombongan alumni SMA Indah Mar di angkatan 1987 yang semuanya warga Surabaya, tertabrak kereta api proboangi relasi ketapang Surabaya-Gubeng yang menewaskan sebelas orang. Itu satu mobil, satu alumnus sekolah ya Pak? Saya rasa iya, satu alumni. Untuk warga sini sendiri cuma satu saja? Warga sini satu saja. Sosok Pak Yono sendiri seperti apa Pak? Pak Yono sih memang orangnya sejuk ya, cuma ya Pak Yono, kumpul-kumpul ya satu. Sosok Pak Yono, kumpul-kumpul ya satu.